Tindakan Lin Xuan bahkan membuat Murong King Cheng dan yang lainnya pusing. Itu memang terlalu mendominasi. Whitey menepukkan kaki kecilnya dan tertawa. Ah, aku suka itu. Katak itu juga melompat. Bagus sekali, beri aku lebih banyak nanti. Para ahli lainnya memang murka dan mereka semua geram. Lin Woody, serahkan pohon roh naga. Anda ingin mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Terlalu sombong. Apakah benar-benar berpikir kami tidak ada? Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Dia memandang orang-orang ini dan melangkah maju seolah-olah dia ingin mati. Kalau tidak ingin mati, pergilah tersesat. Jika kau memprovokasiku, aku akan menggunakan senjata ekstrim untuk menekanmu. Dia menggoyangkan toples penelan surga di tangannya dan melambaikan tangan. Ayo pergi. Begitu saja, rombongan itu berlalu dengan angkuh. Orang-orang di sekitarnya memuntahkan darah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Zifu menggertakkan giginya. Ayo pergi. Mari kita masuk ke Gunung Naga terlebih dahulu. Orang-orang dari Ras Kilin juga berkata, lupakan saja. Mereka pasti akan memberinya pelajaran lain kali. Di belakang mereka, Longmu dan yang lainnya memuntahkan darah. Ini adalah pohon yang ditanam oleh Kaisar Naga. Begitu saja, diambil oleh seseorang. Sialan. Mereka menggertakkan gigi dan bersumpah bahwa ketika mereka menemukan susunan tertinggi, mereka akan menggunakan kekuatan susunan itu untuk menghancurkannya. Lin Suan dan yang lainnya memimpin lagi. Lin Suan dengan cepat menanam buah sisik naga di dunia pedang. Dia sangat gembira. Pohon ini memang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Kekuatannya terlalu kuat. Meskipun bukan pohon dewa abadi, ia jauh lebih kuat daripada ramuan raja biasa. Benar juga datang ke makam Kaisar Naga. Lin Suan tersenyum. Dia berbeda dari yang lain. Yang lain hanya menginginkan harta karun terbaik, jadi mereka gemar menggunakan senjata ekstrim. Namun, Lin Suan berbeda. Lin Suan menginginkan kekuasaan. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang dia lewati. Oleh karena itu, saat ia menyukai sesuatu, ia akan langsung mengambilnya secepat kilat. Ia tidak akan meninggalkannya untuk orang-orang itu. Makam Kaisar Naga yang legendaris berada di Gunung Naga. Di mana lokasinya? Orang-orang ini mulai mencari. Orang-orang di istana 10 ribu naga juga ikut mencari. Pada saat ini, darah di hati mereka menetes lagi. Mereka terbang dengan cepat di atas tanah. Kemudian, di depannya, Gunung Naga berguncang dan sebuah pintu masuk muncul. Itu adalah gua kuno. Ketika dia muncul, seolah-olah dunia telah diciptakan. 10 ribu naga meraung dan seluruh Gunung Naga bergetar hebat. Dao besar di sekitarnya saling terjalin dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, darah semua orang mendidih. Segera blokir. Pada saat itu, orang-orang dari klan Kekaisaran tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan besar untuk melawan. Mereka yang tidak memiliki senjata ekstrim dipaksa berlutut di tanah oleh kekuatan ini. Menghadap ke depan, bersujud dan bersujud. Tak ada cara lain. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar Agung. Tidaklah memalukan bagi mereka untuk berlutut di hadapan Kaisar Agung. Di pihak Lin Suan, dia secara alami memiliki senjata Dao ekstrim untuk memblokir kekuatan ini. Mereka juga terkejut. Ini adalah pintu masuk ke makam kuno Kaisar Naga. Setelah masuk, mereka akan memasuki makam sebenarnya dari penguasa Agung. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kaisar Agung berdiri di puncak dunia yang tak terhitung jumlahnya, menyapu semua arah dan menghancurkan alam semesta. Harta karun apa yang akan mereka temukan di makam pihak lain? Hebat! Makam Kaisar Naga telah dibuka. Longmu dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Gus sangat gembira. Kedua tetua itu mencibir. Kesempatan bagus, serang. Di sini, yang penting adalah kecepatan. Harta karun yang mereka lihat pertama kali, harus mereka rebut terlebih dahulu. Mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi kekosongan mereka dan bergegas maju. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka tiba di depan dalam sekejap. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pesan yang sangat mengerikan meletus dari gua makam kuno Kaisar Naga. Itu langsung membuat mereka berdua melayang. Tubuh kedua tetua itu hancur berkeping-keping, dan mereka memuntahkan banyak darah. Mereka terluka parah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kedua tetua ini sudah gila. Kemampuan ilahi spasial mereka bisa berteleportasi dan berpindah-pindah sesuka hati. Sekarang, mereka benar-benar diblokir. Ketika Putra Kilin melihat kejadian ini, dia mencibir. Betapa bodohnya. Kalian juga dari keluarga Kaisar Agung. Apakah kalian tidak tahu metode Kaisar Agung? Begitu saja, terlalu konyol untuk ingin masuk. Berengsek. Para tetua keluarga Gu sangat marah. Beraninya kau meremehkan kami. Jika Anda mampu, pergilah dan bukalah. Putra Kilin mendengus dingin. Baiklah, lihat saja. Saat dia berkata demikian, dia melangkah keluar dan menarik nafas dalam-dalam. Jejak cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Sebagai anggota keluarga Kaisar Agung dan Putra Kaisar Agung, dia tentu tahu bahwa makam kuno Kaisar Agung sangat misterius. Bahkan jika mereka menemukan pintu masuk, mereka mungkin tidak dapat masuk. Namun, ada keuntungan lain menjadi orang pertama yang masuk. Orang harus tahu bahwa karena makam kuno Kaisar Agung terkubur, tidak ada seorang pun yang akan memasukinya selama puluhan ribu tahun. Ada aura yang terlalu kuat di dalam. Setelah aura itu dihirup, pasti akan masuk ke tubuh orang pertama. Bahkan dapat menyebabkan fisik orang tersebut mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah melihatnya, Putra Kilin ingin menjadi orang pertama yang masuk. Dia meraung ke langit dan berubah menjadi wujud sejati Kilin. Menginjak sepuluh ribu api, dia melesat maju. Begitu dia muncul, orang-orang di sekitarnya berseru. Sungguh mengerikan. Kekuatan Putra Kilin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari Putra Kaisar, kekuatannya meningkat setiap hari. Dia memang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di stasiun transformasi naga. Akan tetapi, dia tetap bukan tandingannya. Namun, Lin Suan bingung. Putra Kilin selalu bersikap dingin dan penuh perhitungan. Mengapa kali ini dia ingin memimpin? Tepat saat dia tengah berpikir, sebuah suara yang mengguncang bumi datang dari depan. Dengan serangkaian gemuruh, seluruh gunung naga bergetar hebat. Putra Kilin terlempar ke belakang, dan banyak api di tubuhnya padam. Dia menggertakkan giginya dan meraung dengan gila. Sial, dia tidak bisa masuk. Teknik Kilin, Kilin menginjak langit. Dia mengambil tujuh langkah berturut-turut, dan setiap langkahnya menghancurkan dunia. Ini adalah kekuatan yang luar biasa dahsyat, kemampuan ilahi yang tiada taraf dari teknik pamungkas Kaisar Agung. Kali ini pintu masuk gua pun berguncang hebat. Namun, benda itu tidak hancur. Sebaliknya, benda itu mengeluarkan aura yang bahkan lebih mengerikan. Dia memaksa Putra Kilin mundur. Putra Kilin mundur dan memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat. Yang mulia. Para tetua klan Kilin api juga menjadi gugup. Sialan, aku tidak percaya. Lengan Kilin. Putra Kilin meraung marah. Ia berubah wujud menjadi manusia, dan Tato Kilin muncul di tangan kirinya. Itu sangat kuno. Itu adalah Kilin yang tak terlupakan. Ia meraung ke langit, dan lengannya memancarkan cahaya tak berujung. Seolah-olah berubah menjadi lengan dewa kuno. Dia melancarkan pukulan. Pukulan ini memancarkan aura misterius dan tak terduga. Kemanapun pukulan itu lewat, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Cukup untuk menyapu semuanya. Saat benda itu menghantam gua, gua itu pun meledak dengan cahaya yang mengejutkan. Layar cahaya di atas bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Namun pada akhirnya, ia masih utuh. Sebaliknya, lengan Kilin bergetar hebat. Putra Kilin mundur tiga langkah. Wajahnya pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Gua itu berada tepat di depannya, tetapi itu membuatnya merasa putus asa. Yang lain terkejut. Tidak mungkin, bahkan Putra Kilin tidak berhasil. Mungkinkah dia akan kembali dengan tangan kosong kali ini? 5.452 Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Putra Kilin begitu kuat sehingga bahkan dia tidak bisa masuk. Yang lainnya bahkan lebih putus asa. Tetua keluarga Gu mencibir. Dulu kau sangat sombong. Kupikir kau bisa masuk. Anda, Putra Kilin sangat marah hingga muntah darah. Dia menggertakkan giginya. Dia tidak menyerang karena situasi di sini memang di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa masuk. Dia hanya bisa mundur dengan marah. Aku akan melakukannya. Penguasa Istana Ungu menyerang secara pribadi. Energi ungu melonjak ke langit dari tubuhnya, menyebarkan semua awan di langit. Kemudian, dia membentuk sebuah telapak tangan berwarna ungu yang besar, dan sembilan telapak tangan besar melesat ke langit. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan saat mereka meninggalkan jejak di udara. Langit runtuh dan bumi retak. Retakan menyebar ke segala arah. Mereka menghantam gua tempat tinggal. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Wanita ini sangat menyebalkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Terutama teknik yang tak tertandingi yang digunakannya. Mungkin itu adalah teknik yang sudah hilang sejak 50 ribu tahun yang lalu, tetapi sangat kuat di tangannya. Akan tetapi, sekuat apapun ia tidak dapat membukanya. Penguasa Istana Ungu pun menggertakkan giginya dan pergi. Selanjutnya, para tetua klan Phoenix dan klan Kunpeng juga menyerang. Beberapa orang bahkan bergabung untuk menyerang, tetapi mereka merasa itu sia-sia. Mereka semua putus asa. Ya Tuhan, mungkinkah mereka tidak punya pilihan lain? Mereka semua memandang ke pengadilan 10 ribu naga. Namun, orang-orang di pengadilan 10 ribu naga juga tidak percaya diri. Mereka semua memandang Longmu. Sebagai penjaga makam, Longmu berkata, Saya penjaga makam. Saya tidak bisa menjadi orang pertama yang masuk. Kalau tidak, aku akan langsung berubah menjadi abu. Persetan. Semua orang putus asa. Longmu bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Dia memiliki satu kaki desain rilem, dan dialah yang paling mungkin untuk membukanya. Namun karena identitasnya, dia tidak dapat menyerang. Orang-orang di Purple Mansion menggertakkan gigi mereka. Tampaknya mereka hanya bisa menggunakan senjata ekstrim. Kilin api juga bersiap menyerang. Mereka semua ingin menjadi yang pertama masuk. Namun, Longmu mendengus dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Ini adalah tempat di mana Kaisar Naga dimakamkan, dan kami juga membawa diagram 10 ribu naga. Jika Anda berani menggunakan senjata ekstrim, saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada diagram 10 ribu naga. Karena disanalah tuannya berada. Dia benar. Akankah diagram 10 ribu naga menyerang makam Kaisar Naga? Akankah ia terbangun? Tidak seorang pun yang tahu. Berengsek. Kilin api dan yang lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak berani mengambil risiko ini. Begitu diagram 10 ribu naga dibangkitkan, bahkan jika mereka memiliki senjata ekstrim lainnya, mereka masih dapat menggunakannya. Tampaknya itu hanya bisa menjadi harta karun tertinggi. Jika mayat Kaisar Agung lainnya muncul, tak seorang pun dapat menghentikannya. Lebih baik bagi semua orang untuk tidak menggunakannya. Orang-orang dari klan Kunpeng berbicara. Klan raja lainnya juga mengangguk. Lin Suan menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa orang-orang ini berebut untuk menjadi yang pertama masuk. Orang harus tahu bahwa dialah yang selalu memimpin jalan. Orang-orang di sekitarnya mengikuti di belakangnya untuk menuai keuntungan. Sekarang, orang-orang ini bertingkah tidak normal. Tetua klan Phoenix berkata melalui transmisi suara, apakah kamu tidak kenal Lin Gongsi? Orang pertama yang memasuki makam Kaisar Agung akan memperoleh kekuatan khusus. Kekuatannya berasal dari makam kuno, jadi orang-orang ini ingin menjadi orang pertama yang masuk. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Jadi seperti ini, apakah itu kekuatan misterius dari makam kuno? Baiklah, aku akan menerimanya. Dia datang kali ini untuk mencari kekuasaan. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin dia melewatkannya. Jadi dia berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Apakah Lin Woody akan bergerak? Banyak anggota klan leluhur menarik napas dalam-dalam. Beberapa dari mereka bahkan bersemangat. Namun, klan Kilin, Sifu, dan yang lainnya tampak dingin. Mereka mendengus dingin. Mereka sungguh tidak senang jika pihak lain menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, jika pihak lain adalah orang pertama yang masuk, dia pasti bisa mendapatkan kekuatan itu. Jadi mereka menggertakkan giginya. Namun, tidak ada cara lain. Mereka tidak dapat membuka senjata tertinggi itu sekarang, dan mereka tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Jika mereka ingin masuk, mereka harus bergantung pada pihak lain. Mari kita lihat apakah anak ini bisa membukanya. Jika dia bisa, kita akan masuk. Jika tidak bisa, tampaknya mereka harus menggunakan senjata tertinggi. Klan raja lainnya juga mendesah. Memang benar, meskipun menggunakan senjata tertinggi di sini mungkin akan membuat mayat kaisar naga marah. Kalau mereka benar-benar tidak mempunyai pilihan lain, mereka hanya bisa bertarung sambil terpojok. Tatapan semua orang beralih ke Lin Suan saat mereka menjadi gugup. Mereka tidak tahu apakah Lin Suan bisa berhasil. Lin Suan adalah yang pertama dalam pertempuran transformasi naga. Dia sangat menakutkan. Kekuatannya telah meningkat dalam lima tahun terakhir. Dia telah membunuh Si Yu Ying. Dia telah melukai Yao Guang dengan parah. Yao Guang masih terluka parah dan tidak bisa datang ke sini, jadi semua orang masih menantikan untuk menemuinya. Di belakang mereka, orang-orang dari dinasti Seribu Naga menggertakkan gigi. Longmu juga mendengus dingin. Nak, kau tidak memenuhi syarat. Kembali. Siapapun bisa membukanya, tetapi dia tidak ingin Lin Suan menjadi orang pertama yang masuk. Lin Suan mencibir. Aku tidak memenuhi syarat. Jika saya tidak memenuhi syarat, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Hari ini, aku akan membuka makam Kaisar Naga. Tak seorang pun dapat menghentikanku. Suaranya sangat tegas, dan setiap kata-katanya bagaikan guntur, bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, dan api di tubuhnya berubah menjadi matahari. Lalu, dia menyerang ke depan. Ledakan. Dia membantingnya, dan terjadilah ledakan dahsyat, tetapi tidak hancur. Lin Suan melangkah maju, dan kekuatan tubuh ilahinya meletus. Tinjunya bagaikan seekor naga raksasa yang menghantamnya. Suara yang lebih keras terdengar. Di gunung naga, orang-orang tidak dapat berdiri dengan stabil. Mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh pelan dari dalam gua. Kemudian, Ki naga membubung ke langit dan kekuatan daun naga yang mengerikan pun meletus. Seluruh gunung naga tampak berubah menjadi seekor naga raksasa, meraung dan bergetar. Tampaknya ingin menghancurkan semua orang. Yang lainnya terkejut. Mereka terbang ke udara dan mulai bertahan. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi pada Dragon Mountain? Sialan, apa yang dilakukan Lin Woody? Satu pukulan telah menyebabkan goncangan dahsyat. Seseorang harus tahu bahwa banyak orang baik-baik saja ketika mereka menyerang. Tapi ketika Lin Suan menyerang, terjadilah krisis. Semuanya kemungkinan akan terpental. Sebuah suara muncul di depan mereka, dan berubah menjadi daun besar yang langsung menekan Lin Suan. Ia ingin mencabik-cabik tubuhnya. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan bergemuruh akibat benturan tersebut. Dia meraung marah, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya. Cahaya Dewa Iblis. Dengan dia sebagai pusatnya, cahaya tak berujung meletus, menerangi segala arah. Itu bertabrakan dengan suara-suara ini. Pada saat yang sama, raungan naga yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kedua suara itu bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Lin Suan tahu betapa mengerikannya gua di depannya. Dia tidak ragu sama sekali. Sisik naga muncul di tubuhnya dan ia berubah menjadi seekor naga. Bayangan naga muncul. Lin Suan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerang ke depan. Cakar naganya menari-nari di langit. Setiap serangan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhentikan. 5.453 Keduanya bertabrakan. Pertarungan itu terlalu intens, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya terasa geli. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Saya penasaran apakah Lin Woody dapat memecahkannya. Kun Peng Zi mengerutkan kening. Di satu sisi, mereka ingin masuk, dan di sisi lain, mereka tidak ingin Lin Suan menjadi lebih kuat. Jadi mereka sangat berkonflik. Di gua di depan, terdengar suara gemuruh lagi. Suara itu tampaknya telah berubah menjadi seekor naga raksasa dan menyerbu. Naga suara langsung mendorong Lin Suan kembali. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin menghentikanku. Itu tidak mungkin. Dia meraung ke langit. Pada saat ini, Lin Suan akhirnya mengeluarkan jiwa pedang naga besar. Dia berubah wujud menjadi manusia, dan jiwa pedang naga agung muncul di antara langit dan bumi. Merasakan kekuatan yang tak terkalahkan ini, orang-orang di sekitarnya gemetar. Teknik serangan santo antara langit dan bumi tidak lebih lemah dari keberadaan senjata ekstrim. Lin Suan memegang jiwa pedang naga besar dengan kedua tangan, meraung ke langit, dan menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuasaannya secara ekstrim. Dunia pedang terbuka, dan kekuatan tak terbatas mengalir keluar. Lalu, dia menebas ke depan. Naga suara itu langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Bukan hanya itu saja, seluruh gua pun diliputi oleh pedang tersebut, hingga menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat. Energi pedang yang tak berujung meletus di hadapan mereka, dan semua orang di sekitarnya memejamkan mata. Mereka semua mundur. Suara pedang tenggorokan naga terus berdering. Apa yang terjadi? Setelah waktu yang lama, mereka perlahan membuka mata mereka. Pada saat berikutnya, mereka mendapati bahwa penghalang yang menonjol di antara gua-gua itu telah rusak. Lin Suan berdiri di sana seperti dewa iblis. Sosoknya sangat tinggi dan tegap. Jiwa pedang naga agung perlahan menghilang dan memasuki tubuhnya. Kesempatan bagus. Seorang tetua keluarga gue sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Dia membentuk segel dengan tangannya, menggunakan ruang, dan menghilang dalam sekejap. Dia diteleportasi ke dalam gua. Siapapun yang masuk lebih dulu akan dapat memperoleh rejeki yang besar. Ia tidak ingin melewatkannya. Sialan, apa yang kau lakukan? Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya meraum dengan gila. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia ingin bergerak. Namun, pada saat ini, cahaya hukum datang dari depan, langsung menembus tubuh tetua keluarga gue. Jiwa tetua keluarga gue hancur, tubuhnya berubah menjadi pecahan hukum dan jatuh ke tanah. Baik tubuh maupun jiwanya hancur. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Beberapa orang yang ingin bersekongkol melawannya juga berhenti. Wajah mereka berubah jelek. Apa yang terjadi dengan leluhur agung? Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga juga mengerutkan kening. Longmu mendengus dingin. Ini adalah makam penguasa agung. Bagaimana kita bisa membayangkan metodenya? Dialah satu-satunya yang dapat memasuki penghalang yang dibuka Lin Woody. Jika dia tidak masuk, tak seorang pun akan bisa masuk. Keluarga gue ingin memanfaatkan situasi ini. Mereka benar-benar bodoh. Mendengar ini, orang-orang dari dinasti 10 ribu naga menghela nafas. Pada saat yang sama, mereka mengerti mengapa Tuan Longmu tidak menyerang. Jadi ada aturan seperti itu. Yang lainnya juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tidak ada yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada Lin Suan. Namun, yang membuat mereka mengerutkan kening adalah Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Ketika Lin Suan mendengar berita ini, sudut mulutnya melengkung. Awalnya, dia juga ingin menjadi yang pertama masuk, takut orang lain akan merebut kekayaannya. Namun, sekarang dia tidak terburu-buru. Selama dia tidak masuk, tidak ada orang lain yang berani masuk. Dia mengeluarkan guci penelan surga dan melayang-layang. Lin Suan duduk bersila dan mulai menelan pil untuk memulihkan kekuatannya. Karena serangan pedang naga besar yang begitu kuat, telah menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, ia harus mengisi kembali kekuatannya untuk pulih ke puncaknya. Begitu saja, semua orang menunggu selama satu hari. Sehari kemudian, Lin Suan berdiri dan berjalan maju. Semua orang menantikannya. Keberuntungan macam apa yang akan diperoleh Lin Suan? Banyak orang yang matanya merah. Anak ini terlalu beruntung. Di dunia jalur ekstrim, ia memperoleh kekayaan yang ditinggalkan oleh penguasa agung. Hingga saat ini, mereka masih belum tahu apa itu. Sekarang, apakah dia akan mendapatkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga? Lin Suan juga menghadapi musuh besar. Meskipun dia berkata demikian, dia masih merasa sedikit bersalah. Dia pasti telah membunuh Pangeran Naga dan menamparkan wajah Kaisar Naga 90 ribu tahun yang lalu. Dia tidak tahu apakah Kaisar Naga punya jebakan atau tipu daya. Oleh karena itu, dia selalu waspada. Pedang ki berbentuk naga mengelilingi tubuhnya, membentuk kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Selama situasinya tidak tepat, dia akan menyerang dengan cara apapun. Lin Suan melangkah menuju gua tempat tinggal di depannya. Saat melangkah masuk ke dalam gua, Lin Suan merasakan kekuatan primitif menyelimuti dirinya. Kekuatan ini membawa aura penguasa agung yang sangat kuat dan sangat nyata. Itu membuat Lin Suan merasa tubuhnya akan hancur. Tekanan yang mengerikan, keringat dingin mengalir di dahinya. Ini adalah makam kuno dari seorang penguasa agung. Terlalu kuat. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang kinaga melonjak seperti lautan dan langsung menyelimutinya. Persetan. Lin Suan berteriak dengan marah. Situasi menjadi orang pertama yang masuk tidak mudah untuk ditanggung. Kekuatan ini bagaikan awan dan lautan. Begitu dia tidak mampu menahannya, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dia bersiap menggunakan guci pemakan surga untuk melahap dan menyerapnya perlahan-lahan. Namun, pada saat ini, jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung dan menyerbu. Ia menyerap seluruh aura naga di sekitarnya yang luasnya bagai lautan. Lin Suan tercengang setelah melihat ini. Mengapa jiwa pedang naga agung keluar dengan sendirinya? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa jiwa pedang naga agung benar-benar menyerap kekuatan ini. Dia menyipitkan matanya, tetapi tidak menghentikannya. Semakin kuat jiwa pedang naga agung, semakin banyak pula manfaat yang akan diperolehnya. Setelah jiwa pedang naga agung menyerap kekuatan daun naga, tubuhnya bergoyang dan sekali lagi memasuki tubuh Lin Suan. Lin Suan dengan cermat memeriksa dan menemukan bahwa jiwa pedang naga agung telah menjadi misterius dan tak terduga. Ada aura yang kuat padanya. Meskipun dia tidak menyerapnya, Lin Suan sangat bahagia. Tampaknya dia telah membuat pilihan yang tepat untuk menjadi orang pertama yang masuk. Lin Suan punya firasat bahwa jiwa pedang naga agung mungkin mengalami terobosan baru di makam kuno kaisar naga. King Cheng, Ruzi Long, kalian bisa masuk sekarang. Lin Suan berdiri di pintu masuk gua dan melambaikan tangannya. Sang naga merah dan yang lainnya gembira ketika mendengar hal ini. Ayo pergi. Murong King Cheng dan yang lainnya melambaikan tangan dan bergegas maju. Setelah orang-orang dari persatuan ilahi masuk, anggota ras kaisar dan keluarga kuno terpencil lainnya juga ikut pindah. Ayo masuk juga. Setelah masuk, orang-orang ini tercengang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan seorang kaisar. Aku merasa tubuhku akan hancur. Orang-orang ini sangat ketakutan. Bahkan, beberapa orang yang lemah langsung tampak retakan di sekujur tubuh. Berengsek. Beberapa orang menggertakkan gigi. Mereka tidak dapat menahan kekuatan di sini dan hanya bisa mundur. Orang-orang itu marah. Mereka hampir menangis. Meskipun yang lainnya masih bisa bergerak maju, mereka masih menghadapi musuh besar. Aura di dalamnya sangat mengerikan. Banyak anggota ras kaisar melepaskan jejak aura dao ekstrim untuk membela diri. Ini juga merupakan bentuk kelelahan bagi mereka. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. 5.454 Orang-orang dari dinasti Seribu Naga juga telah masuk. Ini adalah makam leluhur mereka, Kaisar Naga. Itu memang dahsyat. Tekanan itu membuat mereka merasa seolah-olah menghadapi musuh besar, tetapi mereka juga senang. Jika mereka dapat berkultivasi di sini selama setahun, fisik mereka akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Tentu saja, mereka tidak berhenti sekarang. Mereka terus bergerak maju. Mereka juga ingin melihat harta apa yang ditinggalkan leluhurnya. Mereka berjalan hati-hati di sepanjang jalan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Akhirnya, setelah melewati lorong itu, mereka menemukan aula pertama. Ada kobaran api yang berkelap-kelip di depan mereka. Mereka tidak tahu dari apa minyak lampu itu terbuat, tetapi tampaknya minyak itu lebih kuno lagi. Nyala api semacam ini menggantung di sekitar aula, seperti halnya lampu panjang umur. Sungguh misterius. Akan tetapi, meskipun ada cahaya, cahayanya tidak terlalu terang. Ada beberapa sudut gelap di aula yang tidak dapat diterangi sama sekali. Semua orang merasakan aura misterius dan aneh. Berdiri di aula, mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aula itu luar biasa megahnya, jauh melampaui bangunan apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak orang mulai menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa apakah ada harta karun di sini. Tiba-tiba embusan angin bertiup kencang, meniup jiwa setiap orang. Banyak jiwa orang-orang yang tampaknya telah tergores oleh cakar yang tajam, dan mereka berteriak kesakitan. Mereka segera menarik jiwa mereka. Angin yang mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Di makam kuno di bumi, embusan angin dapat melukai jiwa mereka. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia tidak melepaskan jiwanya. Dia memiliki rinegan. Jadi, saat ini, dia menggunakan teknik matanya untuk memeriksa. Namun, hembusan angin tadi telah mengguncang jiwanya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba pupil matanya mengecil karena dia seperti menemukan sesosok-sosok dalam bayangan di depannya. Orang itu tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan lampu misterius pun tidak dapat menemukannya. King Cheng, kalian semua berhati-hatilah. Ada seseorang di depan, tapi aku tidak tahu siapa dia. Lin Xuan menceritakan kepada mereka apa yang dilihatnya. Murong King Cheng dan yang lainnya juga berseru setelah mendengarnya. Mereka melihat ke sudut gelap di depan mereka. Dengan jiwa mereka saat ini, mereka sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Namun, mereka yakin bahwa rinegan milik Lin Xuan sangat mengerikan. Yang lain juga tidak melihatnya. Setelah peringatan awal, mereka mulai bergerak. Mereka berjalan-jalan. Di antara mereka, tiga leluhur suci suku gagak emas bergandengan tangan dan mulai bergerak maju. Api gagak emas yang mengerikan membakar tubuh mereka seolah-olah mereka telah berubah menjadi matahari. Mereka bersiap untuk menerangi sekelilingnya. Lin Xuan mencibir saat melihat ini. Dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia memimpin anggota persatuan ilahi mundur sedikit, karena dia menyadari bahwa ketiga leluhur ilahi gagak emas tengah berjalan menuju bayangan hitam. Makam Kuno Kaisar Naga adalah tempat yang mengerikan, namun ada bayangan hitam di sana. Seberapa mengerikankah bayangan hitam ini? Lin Xuan pun tidak berani tahu. Dia tahu bahwa ketiga penguasa suci gagak emas sedang dalam masalah. Ketiga master suci gagak emas mencibir ketika mereka melihat bayangan hitam di hadapan mereka. Dia berjalan mendekat sambil membawa api di tangannya. Detik berikutnya, api itu memasuki kegelapan dan tiba-tiba menghilang dari sudut. Ketiga Sein Soverein mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi, tepat saat mereka hendak menyelidiki? Tiba-tiba, embusan angin lain bertiup lewat, dan kegelapan tampak bergoyang. Mereka samar-samar melihat sosok yang duduk bersila di sana. Pada saat berikutnya, sosok itu membuka matanya. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Ketiga leluhur ilahi terlempar, tubuh mereka hancur. Orang-orang lainnya juga terguncang hingga darah mereka mendidih. Mereka menatap ke depan dengan bingung. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Detik berikutnya, semua orang berhenti. Rambut mereka berdiri tegak. Para anggota Divine Union juga menarik napas dalam-dalam. Ini terlalu mengerikan. Untungnya, Lin Suan sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti akan terluka parah. Tiga leluhur ilahi suku gagak emas telah terluka parah oleh tatapan ini. Ketiga tetua itu ketakutan. Anggota suku gagak emas lainnya bahkan lebih ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang suku Kunpeng bertanya, Apa yang kamu lakukan? Orang-orang suku Kilin juga mencibir. Apa yang kau lakukan? Tiga leluhur ilahi suku gagak emas hampir menangis. Apa yang telah mereka lakukan? Mereka melihat area gelap di depan mereka, jadi mereka menembakkan seberkas cahaya. Itu saja. Siapakah yang menyangka akan ada sosok di sana? Mereka berkata dengan Neri, Ada seseorang di depan. Ada seseorang. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang keluar gagu juga keluar. Orang-orang di Purple Mansion juga menoleh untuk melihat. Tetua suku gagak emas berkata, Ada daerah gelap di depan kita. Ada seseorang yang duduk bersila di sana. Kami ingin menerangi area itu. Pada akhirnya, kami baru saja menembakkan bola api ketika sosok hitam itu membuka matanya. Tatapannya telah melukai kami bertiga dengan serius. Apa? Mendengar ini, orang-orang di sekitar menjadi heboh. Ternyata ada seseorang di Aula Utama. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Mereka tidak mendeteksi apapun sama sekali. Siapakah orang yang ada di makam kuno itu? Mungkinkah itu Kaisar Naga? Namun, orang-orang dari keluarga gu menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Jika itu adalah Kaisar Naga, bagaimana mungkin mereka bertiga masih hidup? Mereka memperkirakan mereka semua akan mati. Seharusnya bukan Kaisar Naga. Semua orang menghela napas lega. Itu seharusnya sama dengan Kiongki dan prajurit elit Dao Naga. Seharusnya itu adalah boneka atau wali. Namun, ini terlalu menakutkan. Orang harus tahu bahwa ketiga master suci gagak emas ini semuanya merupakan tokoh generasi tua. Di antara leluhur ilahi, mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun. Kekuatan mereka amat mengerikan. Namun sekarang, dia terluka parah hanya dengan satu tatapan. Tatapan macam apa ini? Kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua melihat ke depan dan menemukan bahwa memang ada sepetak kegelapan di depan. Sesekali angin bertiup dan kegelapan bergoyang. Baru saat itulah sosok itu dapat terlihat. Mengapa kita tidak mengabaikannya? Karena olahnya begitu besar, kita bisa mencari di tempat lain. Seorang jenius teratas dari klan angin menyarankan. Kepala Purple Mansion mengerutkan kening. Tidak, apakah mereka tidak menyadarinya? Tempat di mana dia berdiri adalah jalan untuk terus berjalan. Jika kamu tidak ingin melanjutkan, kamu bisa mengabaikannya saja. Namun jika Anda ingin masuk lebih jauh ke dalam, Anda harus melewatinya. Yang lain memperhatikannya dengan serius dan mendapati bahwa Tuan Istana dari Istana Ungu Benar. Sembari berbicara, dia menoleh dan melihat sekelilingnya, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening ketika melihat Lin Suan dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, Lin Woody, kamu sudah tahu, bukan? Kalau tidak, mengapa kamu bersembunyi sejauh itu? Begitu kata-kata ini keluar, yang lain juga terkejut. Lin Woody sudah tahu. Itu tidak mungkin, kan? Mereka semua menoleh. Ketiga leluhur tikus dari klan gagak emas juga meraung. Bocah hina, beraninya kau tidak memperingatkan kami. Lin Suan mencibir. Apa kau sudah gila? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus memperingatkan Anda? 5.455 Setelah leluhur ilahi ras gagak emas mendengar ini, dia sangat marah hingga muntah darah. Namun, penampilan Lin Woody terlalu kuat. Selain itu, mereka terluka dan tidak berani menyerang. Pada saat ini, Kun Peng Zi dari ras Kun Peng berjalan mendekat. Dia berkata, Lin Gong Zi, aku tidak tahu petunjuk apa yang kamu miliki. Makam kuno ini sangat mengerikan. Ku rasa kita harus bekerja sama. Orang-orang dari keluarga Kilin juga melihat karena mereka tidak punya pilihan lain. Lin Suan menatap mereka dan kemudian menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku hanya melihat sosok di sana dan merasa aneh, jadi aku tidak berani bertindak gegabuh. Mengenai berapa angkanya, saya tidak tahu. Saya rasa mereka harus tahu. Dengan itu, Lin Suan memandang orang-orang dari Pengadilan Seribu Naga. Semua orang lain pun turut melihat. Rekan-rekan Tauis dari Pengadilan Seribu Naga, beritahu kami petunjuk kalian. Anda datang, artinya Anda ingin harta karun ada di dalamnya. Tapi dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak bisa menanggung semuanya. Para anggota Ras Kaisar berbicara satu demi satu. Orang-orang dari Pengadilan Seribu Naga juga memiliki ekspresi jelek. Longmu mendengus dingin. Dia berkata bahwa orang-orang di makam Kaisar Naga semuanya berasal dari Ras Naga. Mereka seharusnya adalah para senior di zaman dahulu. Tapi yang mana ini, aku belum tahu, kecuali aku bisa menguji kekuatannya yang lain. Orang-orang dari Ras Naga Petir juga ikut keluar. Ini adalah Patriark Ras Naga Petir. Baru saja, ketika klan gagak emas terluka, aku merasakan sedikit aura petir. Itu pasti ada hubungannya dengan klan Naga Petir kita. Mungkin itu adalah nenek moyang kuno Ras Naga kita. Semua orang berdiskusi satu per satu. Sejauh ini, hanya ini hasil yang mereka dapatkan. Mereka tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, mereka siap untuk mencoba lagi. Orang-orang ini menggunakan hukum untuk memadatkan beberapa inkarnasi dan terbang maju. Mereka bersiap untuk menguji apakah itu merupakan kekuatan Ras Naga Petir. Para penjelmaan hukum tiba di depan sosok hitam itu, dan cahaya terang memancar dari tubuh mereka. Lalu, mereka berjalan menuju kegelapan. Dalam sekejap, sosok itu melambaikan tangannya dan kekuatan petir yang mengerikan terbang keluar. Seketika langit dan bumi runtuh. Lima inkarnasi hukum langsung hancur. Yang lain juga berseru kaget. Itu memang petir, dan itu pasti dari Ras Naga Petir. Hebat, mereka akhirnya menemukan petunjuk lain. Selanjutnya, mereka bersiap untuk menemukan cara memecahkannya. Namun, pada saat itu, siluet hitam yang sedang duduk bersilah bergerak. Tubuhnya membubung ke langit dan melayang keluar. Dia melayang di udara. Kemudian, petir tak berujung meledak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Seluruh aola tertutupi oleh lautan petir. Tidak bagus, cepat bertahan. Orang-orang di sekitar, cepat dipertahankan, tapi orangnya masih banyak. Retakan muncul di tubuh mereka. Kekuatan petir itu terlalu mengerikan. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Orang-orang klan Phoenix berseru. Ini adalah domain? Ini adalah domain petir. Semua orang harus berhati-hati. Mereka memanggil burung Phoenix untuk membela diri. Tubuh pemimpin suku naga petir mulai bergetar. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Bahkan orang-orang dari dinasti 10 ribu naga pun tercengang. Mungkinkah pihak lain mengenalinya? Longmu juga mengerutkan kening dan bertanya. Pemimpin klan naga petir, Mungkinkah? Benar sekali, Itu, Itu, Itu yang kamu. Ini adalah naga guntur Nirvana, Ahli tertinggi dari klan naga guntur kami. Naga petir Nirvana. Mendengar kata-kata itu, Banyak orang dari klan kekaisaran menghirup udara dingin. Mereka tersadar satu per satu. Ini adalah ahli yang sangat menakutkan dari klan naga. Terlebih lagi, Dia adalah ahli dao petir. Dia mengembangkan petir ilahi Nirvana dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pakar seperti itu sulit ditemukan dalam kurun waktu puluhan ribu tahun. Mereka tidak menyangka akan ada naga-naga di makam kaisar naga. Terlebih lagi, Pihak lain sedang menjaga aola pertama. Mereka baru saja masuk. Seberapa mengerikankah makam kuno peti mati naga ini? Seperti yang diharapkan, Wajah Lord Longmu juga tampak serius. Naga-naga adalah makhluk yang menakutkan diras naga. Jika pihak lain berjaga di sini, Tidak akan mudah untuk melewatinya. Aku tidak menyangka seseorang akan mengenaliku. Kau dari ras naga petir, kan? Aku bahkan bisa merasakan aura banyak naga dan ras kaisar naga. Namun, Aku tidak dapat merasakan aura pangeran naga. Karena pangeran naga tidak ada di sini, Kalian semua harus dihukum. Setelah berkata demikian, Dia melambaikan lengan bajunya dan petir di sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Petir yang memenuhi langit menyambar ke segala arah. Banyak tubuh orang tertusuk dan mereka memuntahkan darah. Orang-orang dari dinasti seribu naga ingin mengatakan sesuatu, Tetapi sudah terlambat. Setelah bertahun-tahun, Naga-naga ini jelas bukan ahli yang masih hidup. Ia seharusnya merupakan semacam keberadaan seperti boneka. Ini adalah metode kaisar naga. Mereka tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Mereka dapat memblokirnya atau mundur. Ayo, semuanya serang. Putra Kilin berkata dengan keras. Bukankah kita datang ke sini untuk mencari harta karun? Meskipun itu naga-naga, jadi apa? Makam kaisar agung jelas sangat sulit. Saya pikir semua orang sudah siap secara mental untuk ini. Jadi sekarang saatnya bagi kita untuk bergabung. Sifu juga berkata, Benar sekali. Ku dengar naga-naga memiliki petir yang tak ada habisnya. Itulah jalur petir tertinggi. Setelah dikultifasikan hingga ekstrim, kolam petir akan terbuka di dalam tubuh. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Jika kita mengalahkannya, kita mungkin bisa mendapatkan kekuatan dari kolam petir. Ras raja lainnya juga menerima tantangan tersebut. Mereka bersiap untuk bergabung dalam pertempuran melawannya. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga juga menarik napas dalam-dalam. Mereka akan menyerang. Lin Suan menyipitkan matanya. Kolam petir. Dia menatap naga merah dan bertanya, Tahukah kau? Naga merah mengangguk. Itu sangat berguna untukmu. Bibir Lin Suan melengkung. Oke, kalau begitu mari kita bertarung untuk Lightning Pool. Kau ingin kolam petirku? Naif sekali. Kalau begitu, cicipi saja Lightning Dragon Annihilation milikku. Lalu, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Di medan petir, petir yang tak berujung berubah menjadi naga petir. Ia meraung ke langit dan menghantam kolam petir yang mengerikan. Banyak orang yang terlempar. Beberapa dari mereka bahkan jiwa astralnya hancur. Ini terlalu menakutkan. Mari bergabung. Orang-orang dari Ras Raja berteriak. Orang-orang dari keluarga Gu menciptakan celah di angkasa dan mengirimkan semua petir ke langit berbintang. Kekuatan Ras Kuno, energi Yin yang dari Ras Kunpeng, api dari Ras Kilin, dan mistik dari Ras Phoenix. Divine Union juga menyerang. Pertempuran besar pun terjadi seketika. Namun, Dragon Dragon Annihilation terlalu kuat. Hanya Lightning Prison saja sudah cukup untuk membuat semua orang merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Saat ini, tak seorang pun yang dapat menandingi Dragon Dragon Annihilation. Aku akan melakukannya. Putra Kilin berteriak. Dia menggunakan lengan Kilin dan merobek laut petir dan menyerang naga pemusnah. Namun, Dragon Annihilation memblokir lengan Kilin dengan satu tangan. Kemudian, ia memaksa Kilin San mundur. Darah Putra Kilin mendidih. Dia berteriak dan menggunakan seni Kilin untuk melawan pemusnahan naga. Di sisi lain, Master Istana Ungu pun bergegas mendekat. Wajah cantiknya tampak dingin. Dia mengeluarkan sebotol pedang panjang berwarna ungu. Teknik Pedang Ungu Ekstrim Dengan raungan yang dahsyat, dia melepaskan teknik pedang kuno yang telah hilang selama beberapa generasi. 5.456 Tetua Yekai dari keluarga Ye juga bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang, kekuatan tempurnya yang kuat menyapu semua petir. Ia menyerbu dan bertarung jarak dekat dengan naga petir dari Nirvana. Naga petir Nirvana mengulurkan telapak tangannya. Suara langit bergetar membuat dunia bergetar. Ekspresi semua orang berubah. Sungguh mengerikan. Bahkan lima ahli klan Kaisar yang bekerja sama tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Lin Suan membalikkan tangannya dan langsung mengeluarkan toples penelan surga. Dia menciptakan pusaran hitam dan mulai melahap penjara guntur. Lin Suan tidak mau melepaskan kekuatan apapun. Thunder Dominion ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lin Suan tentu saja tidak akan melepaskannya. Ketika mereka melihat kemunculan senjata ekstrim itu, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Apakah Lin Woody ini gila? Dari awal sampai akhir, dia selalu mengeluarkan senjata ekstrim. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Lin Suan tidak menggunakan senjata ekstrim untuk menyerang naga guntur Nirvana. Sebaliknya, dia langsung menyerap kekuatan penjara guntur. Lautan petir yang memenuhi langit ditelan oleh pusaran hitam. Tekanan pada semua orang juga berkurang dan bahkan menghilang. Mereka semua menghela nafas lega. Orang ini melahap kekuatan di mana-mana. Apakah dia kekurangan kekuatan? Siapa yang bisa begitu miskin sampai sejauh ini? Pihak lainnya bukanlah ahli elemen petir. Apa gunanya kekuatan penghancur seperti itu? Bahkan seorang dewa suci jalur guntur tidak akan berani menyerap guntur Nirvana dengan mudah. Mereka tidak bisa mengerti. Dan naga petir Nirvana di depan tampak tertantang. Dia merasakan kekuatan senjata ekstrim itu. Dia langsung mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya. Kilatan petir Nirvana merobek sembilan langit. Semua orang terlempar. Tetua keluarga Gu menggunakan sihir hampa untuk menghindari serangan ini. Wajahnya pucat. Putra Kilin memuntahkan darah dan terbang kembali. Retakan muncul di tubuhnya. Tuan Istana Zi juga terbang keluar. Darah menetes dari lengannya. Tetua Yekai dan anggota keluarga Ye lainnya semuanya terluka. Pada saat ini, semua orang terluka oleh tatapan ini. Sialan, mata macam apa ini? Terlalu mengerikan. Mulut Baisusu berdarah, yang ruyu dan yang lainnya juga pucat. Naga merah berseru. Sihir tak tertandingi dari naga petir Nirvana yang legendaris, mata Nirvana. Hanya dengan sekali lirikan, langit dan bumi hancur. Dia bahkan memiliki kemampuan keilahian yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tiga leluhur ilahi dari suku gagak emas kini tahu mengapa mereka terluka. Bukan berarti mereka lemah dan tidak sanggup menatap sekilas. Tatapan ini terlalu menakutkan. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, pernah ada pertempuran hebat antara naga petir Nirvana dan yang lainnya. Hanya dengan satu tatapan, lima dunia langsung hancur, lenyap begitu saja. Tingkat kekuatan itu benar-benar mengerikan. Siapakah yang mampu menghalangi mata Nirvana saat naga petir Nirvana menggunakannya? Berengsek. Banyak orang menggertakkan gigi dan melihat ke atas. Anak Ilin menatap Lin Suan. Sialan kau, Lin Woody, siapa yang mengizinkanmu menggunakan senjata ekstrim? Kepala sekolah Zi juga berteriak dengan marah. Singkirkan senjata terhebatmu. Kau akan membuatnya benar-benar marah. Mendengar ini, Lin Suan melirik mereka dan tertawa dingin. Amarah. Betapa menggelikannya. Dia penjaga makam. Apakah menurutmu dia akan membiarkanmu lewat jika kamu tidak membuatnya marah? Hanya dengan mengalahkannya mereka akan bisa lewat. Adapun apakah dia marah atau tidak, apa bedanya? Dengan itu, Lin Suan mengabaikan orang-orang ini dan melihat ke depan. Kamu adalah naga petir Nirvana. Penjaga olah pertama. Aku beri kau kesempatan. Serahkan dana petir itu padamu dan aku tidak akan menyerangmu. Orang-orang di sekitar menjadi heboh saat mendengar ini. Mata kepala sekolah Zi hampir keluar. Putra Kilin juga tercengang, dan orang-orang dari keluarga Gu bahkan lebih tercengang. Seberapa mengerikankah naga petir Nirvana? Lin Suan benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu dan bahkan bertindak seolah-olah dia penyanyang. Dia akan membiarkannya pergi. Kepala suku naga petir meraung. Sialan kau, Lin Woody, beraninya kau bersikap tidak hormat kepada leluhur kita. Kau mau mati. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga semuanya memiliki ekspresi gelap dan cekung. Bagaimana Anda bisa melawan penjaga makam yang dipilih oleh kaisar naga? Lin Suan mencibir dingin dan menatap longmu. Bukankah kamu juga penjaga makam? Bukankah kamu bertarung melawanku dan terluka olehku? Mengapa aku tidak bisa melawanmu? Terlebih lagi, dia tidak mungkin hidup selama bertahun-tahun. Dia sudah mati dan hanya menjadi boneka. Dia menghalangi jalanku, maka dia adalah musuhku. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Masih ada beberapa kata yang tidak diucapkannya. Jadi kenapa kalau dia seorang penjaga makam? 90 ribu tahun yang lalu, dia bahkan berani menamparkan wajah kaisar naga, apalagi sekarang. Dia benar-benar terlalu sombong. Semua orang menatap Lin Suan dengan tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Apakah kamu tidak takut dia akan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghancurkanmu? Naga petir Nirvana juga menoleh dan menatap Lin Suan. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu menantangku? Kau akan menerima hukumanku. Hukuman karena menghancurkan dunia. Cahaya tajam bersinar di matanya. Lin Suan mencibir dingin. Benar, aku menantangmu. Ku dengar kau punya mata Nirvana, kan? Secara kebetulan, saya juga memiliki mata rinegan. Di antara kita berdua, aku bertanya-tanya siapa di antara kita yang memiliki mata lebih baik. Mata kanan Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Aura reinkarnasi meletus dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, dunia membentuk enam jalur reinkarnasi, seolah-olah segalanya dapat bereinkarnasi. Merasakan aura ini, kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Mereka mengakui bahwa Lin Woody terlalu kuat dan tampaknya memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Cahaya reinkarnasi di matanya melesat maju. Naga petir Nirvana juga terkejut. Kekuatan reinkarnasi itu sungguh mengejutkan. Dia juga menghancurkan cahaya Nirvana. Tiba-tiba, aura yang mengerikan meletus. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mata kedua orang ini benar-benar mengerikan. Keduanya memiliki teknik mata yang sangat kuat. Yang satu mempunyai aura misterius reinkarnasi, dan yang satu lagi mempunyai aura kehancuran. Aku jadi penasaran, siapa yang lebih kuat? Patriark Linglong menggertakan giginya dan berkata, Tentu saja nenek moyang kita lebih kuat. Begitu mata Nirvana keluar, tak seorang pun dapat menahannya. Istana Kekaisaran Seribu Naga juga berpikir demikian. Mereka sangat berharap naga petir Nirvana dapat membunuh Lin Suan. Namun, setelah satu serangan, kedua tatapan itu menghilang bersamaan. Keduanya tampak seimbang. Semua orang terkejut. Mata Lin Woody sudah sekuat itu. Bisakah dia melawan naga petir Nirvana? Kamu biasa saja. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Patriark suku naga petir benar-benar marah. Sialan, cepatlah dan minta maaf kepada leluhur kita. Berlutut dan bersujud. Lin Suan menoleh, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul dari matanya. Kamu mau mati. Dengan lambayan tangannya, segel itu berubah menjadi segel iblis dan langsung menyerang Patriark suku naga guntur. Patriark suku naga guntur terkejut, tetapi sedetik kemudian, dia murka. Dia adalah Patriark terhormat dari suku naga guntur, dan pihak lain berani menyerangnya. Kau sedang mencari kematian. Dia menggenggam kedua tangannya dan mengubahnya menjadi bilah petir, menebas ke depan. 5457. Segel Dewa Iblis bertabrakan dengan pedang petir lawan, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Patriark klan naga petir terpaksa mundur. Pedang petir di tangannya hancur, dan tangannya gemetar. Sialan, lawannya kuat sekali. Sebagai kepala klan, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawan. Pada saat ini, pupil matanya mengecil. Kau sedang mencari kematian. Dia meninju lagi. Karena Lin Suan menebasnya dengan pedangnya. Pedang ini bagaikan seekor naga raksasa yang menari-nari di udara, langsung melemparkan kepala keluarga klan naga petir. Bekas pedang tertinggal di tubuhnya. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Dia terlalu kuat. Bahkan kepala keluarga remote antiquity tidak dapat melakukan apapun padanya sekarang. Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mencibir. Semut, jika kau memprovokasiku lagi, aku akan menghancurkan hati dan jiwamu. Anda. Patriark klan naga guntur sangat marah hingga dia muntah darah. Kamu benar-benar memiliki aura klan naga. Pada saat ini, naga petir Nirvana menatap Lin Suan lagi. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Ayo kita lakukan. Lin Suan melesat ke udara, tubuhnya melepaskan cahaya yang sangat menakutkan. Rinnegan di mata kanannya melepaskan cahaya reinkarnasi yang lebih mengerikan. Dunia reinkarnasi muncul di sekelilingnya. Kekuatan itu membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya terasa geli. Mereka semua telah mempertahankan jiwa mereka. Akankah Lin Suan mampu memenangkan pertempuran ini? Jalan reinkarnasi surgawi. Di langit, ada sebuah mata yang berdiri seperti mata dewa yang memandang rendah orang-orang biasa. Di mata itu, ada banyak sekali rune misterius yang dengan cepat terjalin, membentuk tangan surga raksasa. Ia turun dari langit dan menekan ke bawah, meraih naga petir Nirvana dalam sekejap. Naga petir Nirvana juga meraung marah. Cahaya Nirvana, dia menembakkan cahaya dewa petir. Api yang mengerikan menghancurkan seluruh dunia. Itu bertabrakan dengan tangan raksasa surga. Tabrakan antara keduanya sungguh dahsyat. Semua orang mundur. Pada saat berikutnya, naga petir Nirvana mengambil keuntungan dan melancarkan serangan. Nirvana hancur berkeping-keping. Mata Nirvana terbuka lagi. Seolah-olah dunia telah hancur, dan menyerang Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan langsung hancur. Lin Suan menggunakan terowongan reinkarnasi. Beberapa perisai bumi muncul untuk bertahan terhadap serangan itu. Dia mempertahankan tubuhnya. Kemudian, reinkarnasi terbentuk, Dao Manusia. Semua kekuatan reinkarnasi menyatu ke dalam tubuhnya saat dia melepaskan six-pat fish dan meninjunya. Sebuah tanda kuno misterius terlihat berkedip-kedip di tinjunya. Tampaknya mampu menghancurkan miriat warts. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kedua mata ini terlalu menakutkan. Saat ini, Lin Suan hanya memiliki satu rinegan. Jika dia memadatkannya lagi, saya khawatir naga petir tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Orang-orang dari aliansi ilahi juga merasa gugup. Apakah saudara Suan akan berhasil? Tentu saja, naga merah itu bersemangat. Dia ingin menggunakan bayangan pedang samsara. Dia pasti bisa mengalahkan naga guntur nirvana. Namun, murong kinceng menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir saudara Suan akan. Makam bumi besar sangat mengerikan sehingga ada banyak tempat yang membutuhkan rinegan untuk menjelajahinya. Dan dengan kekuatan saudara Suan saat ini, begitu dia menggunakan pedang samsara pantom. Dia tidak akan bisa menggunakan jiwanya untuk waktu yang singkat. Ini akan sangat merugikan situasi kita. Analisis murong kinceng benar. Lin Suan tidak bermaksud menggunakan hantu pedang samsara di tempat seperti itu. Namun, ia juga melancarkan serangan yang sangat dahsyat, yaitu gabungan langit, bumi, dan manusia. Seluruh aola bergetar hebat, aura kuno dan mengerikan memenuhi udara. Semua orang membelalakkan mata. Apa yang digunakan Lin Woody? Apakah itu pedang samsara? Tidak, dia tidak memanggil pedang samsara. Dia menggunakan kemampuan lain. Semua orang menyadari bahwa kekuatan Lin Suan sangat mengerikan. Dia tampaknya telah berubah menjadi raja samsara. Surga di angkasa dan tangan besar itu pun turun dan menyatu dengan telapak tangan Lin Suan. Perisai yang dibentuk oleh terowongan samsara muncul di tangan kiri Lin Suan. Dia telah menyatu dengan kekuatan reinkarnasi. Longmu berseru. Ini sungguh luar biasa. Naga petir Nirvana tampaknya merasakan bahaya. Ia meraung dengan marah. Tiba-tiba, kilat tak berujung muncul di antara kedua alisnya. Ia dengan cepat menyebar dan membentuk suatu ruang. Ini bahkan lebih mengerikan daripada wilayah petir. Itu adalah Tandrloh. Banyak sekali orang yang menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak. Mata mereka berubah menjadi merah. Tandrloh berisi kekuatan tertinggi Tandrdao. Itu juga kekuatan yang ingin mereka peroleh. Sekarang, Naga Guntur Nirvana akhirnya menggunakannya. Terimalah serangan terkuatku, Pedang Nirvana. Tandrloh terbang ke Eye of Nirvana. Eye of Nirvana berdetak kencang. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atasnya dan kemudian berubah menjadi pedang. Pedang Nirvana. Pedang itu menebas dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Pedang itu turun dari langit. Pada saat ini, kekosongan di aula menghindarinya. Ini adalah makam seorang kaisar agung. Untuk mampu menciptakan pemandangan seperti itu, sudah cukup untuk memperlihatkan betapa mengerikannya pedang ini. Inikah pedang Nirvana? Itu sungguh menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak menggunakan hantu pedang samsara, tetapi naga guntur Nirvana menggunakan pedang Nirvana. Mereka tidak tahu apakah pedang ini dapat membunuh anak ini. Leluhur naga petir mengepalkan tinjunya. Teknik pamungkas leluhur mereka harus berhasil. Orang-orang di istana seribu naga juga menantikannya. Orang-orang di istana ungu juga sangat gugup. Membunuh. Setelah langit, bumi, dan daum manusia Lin Suan menyatu, dia juga menyerbu ke depan. Dalam menghadapi situasi ini, dia menggunakan perisai terowongan di tangannya untuk menangkis. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan jalan surga dan tangan daum manusia. Sebuah tangan tampaknya telah melintasi alam semesta dan menyerbu ke depan. Ilusi muncul di sekitar mereka berdua. Pedang Nirvana menunjukkan pemandangan kehancuran dunia. Akhir sudah dekat. Di sisi lain, tangan Lin Suan bahkan lebih mengerikan, ada banyak sekali pemandangan kuno di sana. Ola misterius dan ilusi mengerikan akhirnya beradu di udara. Pada saat ini, semua orang terlempar. Ribuan petir menyambar di depan mereka. Pendengaran semua orang tertutup. Mereka tidak bisa mendengar apapun. Mata mereka dipenuhi cahaya yang tak berujung. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah terlempar ke sembilan surga. Perasaan ini sungguh menakutkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya melihat pemandangan di depan mereka dan mendapatkan kembali pendengaran mereka. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke depan. Apa yang terjadi? Apakah pertempuran sudah berakhir? Orang-orang di Persatuan Ilahi juga sangat gugup. Orang-orang di Istana Seribu Naga juga memperhatikan dengan saksama. Pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Hanya ada satu sosok yang tersisa di depan mereka, yaitu Lin Suan. Kekuatan reinkarnasi di tubuh Lin Suan perlahan menghilang dan memasuki matanya lagi. Wajah Lin Suan pucat, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Yang lain bingung. Apa yang sedang terjadi? Hanya ada Lin Woody. Mungkinkah naga petir Nirvana telah gagal? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka terkesiap. Ini tidak mungkin. Leluhur naga petir meraung dengan gila. Itulah leluhur mereka. Bagaimana dia bisa gagal? Mata Nirvana dan pedang Nirvana yang terkuat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. 5.458 Hanya Lin Suan yang tersisa berdiri di langit, wajahnya pucat. Di depannya, kekosongan itu terbelah menjadi dua. Danau Leais yang mengerikan juga terbelah menjadi dua oleh tebasan pedang. Sosok naga guntur telah menghilang. Apakah dia terbunuh? Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mata Master Istana Ungu bersinar dengan cahaya ungu. Tiba-tiba, dia melihat kegelapan di depannya dan berseru. Dia kembali. Dia menunjuk ke depan dan berseru. Semua orang pun menoleh. Di dalam kegelapan, ada sosok yang kabur. Naga petir Nirvana duduk kembali. Tampaknya ia telah kalah dalam pertempuran sebelumnya melawan Lin Woody. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sangat terkejut. Bahkan alis longmu pun berkerut. Saat mereka masih linglung, Lin Suan melambaikan tangannya. Dia lalu menyingkirkan separuh tander loh. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkannya ke dunia pedang. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Orang-orang dari Ras Kaisar juga marah. Sialan, beraninya kau. Simpan saja. Anak nakal tercela, serahkan saja. Danau guntur milik naga guntur adalah sesuatu yang mereka impikan. Sekarang setelah danau itu muncul di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Namun, setengahnya hilang dalam sekejap. Lin Suan hanya mencibir menanggapi ancaman ini. Sosoknya melesat dan dia langsung melangkah ke olah besar. Katanya, masih ada setengahnya lagi. Kau bisa merebutnya atau mengejarku. Memilih. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menjadi ragu. Ayo kita lakukan. Teriak Ilin dan memimpin untuk membunuh separuh yang tersisa di langit. Kun Pengzi juga mengambil tindakan. Para elit lainnya juga mengambil tindakan. Phoenix Tua juga mengambil tindakan. Murong King Cheng dan yang lainnya mengikuti Lin Suan. Pertarungan itu pecah dalam sekejap. Sangat sedikit orang yang ingin menyerang Lin Woody. Bagaimanapun, lawannya terlalu kuat. Mereka mungkin sebaiknya merebut Thunder Lake yang tersisa terlebih dahulu. Jika ada kesempatan di masa depan, mereka akan mengambil tindakan. Bocah ini terlalu keren. Naga Merah dan yang lainnya merasa senang. Orang-orang dari Persatuan Ilahi mengikuti Lin Suan dan melanjutkan perjalanan mereka. Lin Suan mengambil sebagian danau guntur dari dunia pedang dan memberikannya kepada orang-orang ini. Bagus. Nanti saya serap. Saya simpan dulu. Naga Merah, mereka bersemangat. Mata orang-orang dari Divine Union memerah. Terima kasih, Bos Lin. Ini adalah barang yang sangat berharga. Karena Lin Suan bersedia memberikannya kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Lin Suan berkata, inilah yang pantas kamu dapatkan. Lin Suan selalu bermurah hati terhadap orang-orang di Persatuan Ilahi. Lebih jauh lagi, ketika mereka menyerang makam Kaisar Naga dan menggunakan senjata pamungkas, orang-orang dari Persatuan Ilahi inilah yang menyediakan kekuatan. Lin Suan tentu saja akan berbagi sebagian kekuatannya dengan mereka. Murong King Cheng berkata sambil tersenyum. Dia memperkirakan orang-orang itu akan bertarung sampai langit terbalik. Tuanku juga pergi untuk merebutnya. Mungkin dia juga bisa merebut sebagiannya. Phoenix tua dan yang lainnya kuat, jadi mungkin mereka bisa meraup beberapa keuntungan. Sedangkan untuk yang lainnya, belum tentu demikian. Seperti yang diharapkan, pertempuran di belakang sangat intens. Separuh Danoleais yang tersisa juga sangat besar. Selain itu, ada beberapa klan Kaisar di sekitarnya. Mereka semua bertarung sampai mata mereka merah. Beberapa di antara mereka bahkan akan menggunakan senjata ekstrim mereka. Pada akhirnya, Danoleais dibagi di antara orang-orang ini. Klan Kaisar telah memperoleh paling banyak sementara klan Purba kala terpencil lainnya juga memperoleh sedikit. Namun, orang-orang ini semuanya terluka. Mereka yang tidak terluka juga telah menghabiskan banyak energi. Wajah mereka dingin. Kepala Asramazi dan yang lainnya menggertakkan gigi. Lin Woody ini benar-benar hebat. Mereka tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Mereka harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Mereka menggertakkan gigi. Phoenix tua mencibir. Dia juga telah merampas sebagian Danoleais. Segera, dia memimpin klan Phoenix dan terbang maju. Mereka siap bertemu dengan Lin Suan. Ayo pergi juga. Gua apikilin, klan Gu dan yang lainnya juga ikut mendekat. Mereka baru saja memasuki aula pertama. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di belakang. Di depan mereka, Lin Suan dan yang lainnya melambat sekali lagi. Bagaimanapun, ini adalah makam Kaisar Agung. Mereka tidak berani ceroboh. Naga merah melemparkan susunan pertahanan untuk melindungi mereka. Lin Suan sudah mulai menggunakan kekuatan yang diperolehnya saat dia berjalan. Sebelumnya, dia telah memperoleh banyak kekuasaan di domen Kaisar Naga. Dia juga memperoleh roh ilahi kekaisaran, buah sisik naga, dan buah spiritual lainnya. Sekarang setelah mendapatkan Danoleais, Lin Suan tidak terlalu banyak mengonsumsi buah sisik naga. Dia bersiap untuk menempatkannya di lembah empat roh untuk terus berproduksi. Adapun kristal ilahi sisik naga, Lin Suan mulai menyerapnya. Dia juga mulai menyerap Danoleais. Yang lain tidak berani ceroboh dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka harus mencari ruang rahasia untuk menyerapnya dengan hati-hati. Namun, Lin Suan tidak perlu melakukan itu. Pertama, dia bisa memberikan kekuatan pada dunia pedang. Penyerapan dunia pedang tidak perlu terlalu merepotkan. Terlebih lagi, kali ini, kekuatan yang ia butuhkan adalah benih api ilahi. Menyerap benih api ilahi lebih mudah daripada berkultivasi di ruang rahasia. Oleh karena itu, Lin Suan dapat menyerapnya sambil berjalan. Benih api ilahi terus berputar dan menyerap perlahan. Api misterius mekar di atasnya. Ketika Lin Suan melihat ini, sudut mulutnya melengkung. Dia bisa merasakan bahwa benih api ilahi sedang tumbuh. Datang ke makam Kaisar Agung adalah pilihan yang tepat. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah dia keluar. Seberapa besar benih api ilahi dapat tumbuh? Saudara Suan, orang-orang di belakang sudah tiba. Setelah bertemu dengan Phoenix Tua dan yang lainnya, Murong King Cheng dan yang lainnya bisa merasakannya. Semakin banyak orang yang datang dari belakang. Mereka adalah orang-orang yang datang sebelumnya. Lin Suan mengangguk. Abaikan saja mereka, mereka tidak berani menyerang kita sekarang. Naga merah dan katak menoleh ke belakang. Lalu mereka tertawa karena melihat banyak kenalan mereka yang terluka. Jelaslah mereka tertinggal dari pertempuran sebelumnya. Keduanya saling mengejek di depan, membuat orang di belakang menjadi geram. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Kedua orang ini terlalu hina. Sialan, aku benar-benar ingin membunuh mereka. Seorang pria parubaya dari keluarga Gu menggertakkan giginya. Namun, pada saat ini, Penatua Gu Siao yang memimpin berkata, jangan lakukan apapun. Sepertinya ada aula lain di depan kita. Benar saja, bayangan besar muncul di depan mereka. Seolah-olah ada binatang buas yang menunggu mereka. Di depan aula seperti itu, mereka menjadi sangat kecil. Begitu megahnya, mengapa aku merasa ini lebih menyeramkan daripada aula pertama sebelumnya? Saya ingin tahu apakah ada penjaga di aula ini. Mengapa kau tidak memikirkannya? Harta karun di sini mungkin lebih baik daripada Thunder Lake di aula pertama. Banyak orang yang bersemangat. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka harus hidup untuk menerimanya. Para penjaga tingkat pertama sudah sangat kuat. Sejujurnya, jika bukan karena Lin Woody, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos sama sekali. Untuk sesaat, sebagian orang merasa gembira, sebagian menggelengkan kepala, dan sebagian lagi merasa gugup. Segala macam emosi memenuhi udara. Lin Suan dan yang lainnya juga berhenti. Dia berhenti menyerap benih api ilahi untuk sementara. Sebaliknya, dia menatap aula di depannya. Mereka merasakan tekanan diam yang langsung menekan mereka. Aura ini terlalu menakutkan. Nampaknya membuat mereka tunduk. 5459 Berdiri di luar aula megah, Lin Suan dan yang lainnya tampak hikmat. Selain aura tertinggi yang mengerikan yang membuat seseorang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, Lin Suan juga menyadari hal lain. Dia menatap naga merah dan bertanya. Bagaimana keadaannya? Apakah itu baik-baik saja? Naga merah mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka harus menyerang bersama. Mereka berdiskusi di sini dan tidak masuk. Orang-orang di belakang mengerutkan kening. Klan gagak emas mendengus. Lin Woody, Bukankah kamu selalu sombong? Mengapa Anda tidak berani masuk sekarang? Kalau tidak berani masuk, enyahlah. Jangan halangi jalan kami. Saat dia mengatakan itu, suku Gemini Takdir, suku Naga Petir, suku Naga Laut, dan yang lainnya juga mencibir. Lin Suan berbalik dan melihat orang-orang ini. Sungguh sekelompok orang bodoh. Mata kalian terlalu buruk. Anda tidak melihat deretan di depan. Jadi, jika Anda ingin mati, silakan saja. Sialan, kau berani mengejek kami. Orang-orang ini marah sekali. Tiba-tiba mereka tercengang. Ada susunannya. Apa susunan itu? Saya tidak percaya itu. Seorang anggota Rasen dari ras gagak emas mendengus dan menyerbu ke depan. Berpura-pura misterius, saya ingin melihat apakah ada susunannya. Sebelum dia selesai bicara, dia terbang keluar karena dia diterbangkan oleh susunan benda itu. Separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan separuh jiwanya hancur. Saat dia berteriak ketakutan, yang lainnya juga terkesiap kaget. Pemimpin ras naga laut, pemimpin ras naga petir, dan yang lainnya semua menyipitkan mata. Sungguh susunan yang mengerikan. Naga merah mendengus. Bodoh, sekarang kau tahu ada susunan itu. Ras gagak emas hampir muntah darah. Kali ini, mereka benar-benar menendang papan besi. Benar-benar ada susunan dan itu adalah susunan yang tak tertandingi. Ras kunpeng, ras kilin api, dan yang lainnya semuanya berjalan maju. Mereka mengamatinya dengan saksama lalu mengerutkan kening. Sungguh formasi yang mengerikan. Lin Woody, apakah kamu punya cara? Mereka memandang Lin Suan. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, ada caranya, tetapi jika kau ingin menghancurkan susunan itu, kau harus mendengarkan aku sepenuhnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua klan kekaisaran di sekitarnya mulai mengerutkan kening. Mendengarkan pihak lain, lelucon macam apa ini? Seberapa tinggi dan perkasa klan kaisar mereka. Sekarang, mereka diperintah oleh seorang anak muda. Mereka tidak bisa menelan kemarahan ini. Kilin api mencibir, kau ingin memerintah kami begitu saja. Bagaimana jika kita tidak setuju? Kepala sekolah Z juga mendengus dingin. Benar, kami akan menunggu. Aku tidak percaya kau tidak akan masuk. Jika kau dapat mematahkan formasi barisan, kami akan mengikutimu. Semua orang ini punya ide yang sama. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Oh, kamu ingin membuang-buang waktuku. Jangan khawatir, saya baru saja mendapatkan setengah dari danau petir dan saya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Tunggu di sini, saya akan berkultivasi sebentar. Dengan itu, dia melangkah maju, duduk bersilah, dan mulai menyerap petir itu. Petir yang tak henti-hentinya menyambar tubuhnya, membuat orang di sekitarnya nyaris muntah darah. Sialan, pukulan mereka sepertinya mengenai kapas. Pihak lain tidak terluka, tetapi mereka marah sampai muntah darah. Apa yang harus dilakukan? Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi mereka. Dia tidak hanya mendapatkan danau petir, tetapi dia juga mendapatkan pohon spiritual naga dan kristal ilahi naga. Sialan, begitu banyak energi, cukup baginya untuk menyerapnya selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus membuang waktu dengannya? Klan Kunpeng menggelengkan kepala. Kunpeng Zi melangkah keluar dan berkata, Lin Gong Zi, jika kamu punya cara, aku bersedia membantumu. Lin Gong Zi, tolong bantu. Kami bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu. Banyak klan leluhur yang berjalan mendekat. Misalnya, Ras Shizu, Ras Raja Wali Emas, Ras Bango Putih, dan sebagainya. Mereka semua membungkuk hormat ke arah Lin Xuan. Ekspresi para klan kaisar tampak buruk, tetapi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Lin Xuan melirik mereka dan berkata, Sudah terlambat bagi kalian untuk setuju sekarang. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi sekarang tidak mungkin lagi. Apa katamu? Kilin Api sangat marah. Kekaisaran Seribu Naga dan Istana Zi menggertakkan gigi mereka. Anak Sialan, jangan terlalu sombong. Kami sudah setuju untuk membantumu. Apa lagi yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Jika kamu mampu, janganlah mengemis padaku. Hancurkan formasi itu sendiri. Jika tidak bisa, Anda ingin masuk melalui saya. Sederhananya, serahkan sebagian sumber daya kepada kami. Aku tidak akan membiarkanmu lewat begitu saja. Sialan, beraninya kau mengincar kami. Kau mau mati. Kilin Api dan yang lainnya berteriak. Kepala Asramazi juga menggertakkan giginya. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga bahkan lebih marah. Ini adalah makam leluhur mereka. Oke. Lin Xuan tidak tergerak. Jika kalian ingin aku menghancurkan formasi, maka kalian masing-masing harus menyerahkan sebagian lautan petir. Ku rasa kau seharusnya mengambilnya lebih awal. Kalau tidak, berikan saja kristal dewa dalam jumlah yang sama. Saya tidak terburu-buru. Saya punya waktu untuk menunggumu. Setelah mengatakan ini, Lin Xuan menutup matanya sekali lagi. Orang-orang di sekitar menggertakkan gigi. Sial, mereka sama sekali tidak setuju. Mereka menunggu, tetapi 10 hari kemudian, semuanya runtuh. Selama 10 hari ini, aura petir di sekitar tubuh Lin Xuan menjadi semakin menakutkan. Mereka semua hampir menjadi gila karena cemas. Mereka tidak punya pilihan lain selain bernegosiasi dan menyerahkan sebagian lautan petir atau sumber daya mereka sebagai gantinya. Tentu saja jumlahnya tidak sebanyak yang dikatakan Lin Xuan, tetapi cukup untuk menunjukkan ketulusan mereka. Bibir Lin Xuan melengkung saat dia melihat energi yang diberikan orang-orang ini. Bagus sekali, dia langsung mengambil sebagiannya. Kemudian, sisanya dia berikan kepada orang-orang persatuan ilahi. Setelah orang-orang ini menerimanya, mereka semua tersenyum. Terima kasih, Bos Lin. Beberapa keluarga kuno lainnya juga iri ketika melihat ini. Mereka bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan persatuan ilahi. Bagaimanapun juga, Lin Xuan sangat murah hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Lin Woody, ini seharusnya sudah cukup, kan? Kepala Istana Zi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia juga seorang penguasa, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun di depan Lin Xuan. Ruzi Long, datanglah. Lin Xuan berkata pada Naga Merah. Naga Merah berjalan keluar dan mulai menyelidiki formasi susunan di depannya. Orang-orang dari Ras Kaisar sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah. Setelah sekian lama, tetap saja bukan Lin Xuan yang melakukannya sendiri. Namun, tak lama kemudian ekspresi mereka berubah serius. Mereka dapat melihat bahwa meskipun Naga Merah tidak sekuat Lin Xuan, pencapaiannya dalam formasi susunan sangat kuat. Pihak lain telah menyiapkan beberapa formasi, yang membuat para tetua Ras Kaisar menghirup udara dingin. Sungguh formasi susunan yang luar biasa. Mereka melihat harapan. Hebat, semua orang itu bersemangat. Jika mereka dapat memasuki aula kedua, mereka pasti akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Kata seorang tetua dari pemerintah Zi sambil mengerutkan kening. Tidakkah kau pikir dia menggunakan semacam kekuatan yang hanya ada dalam legenda? Kepala istana ungu pun mengernyit, matanya memancarkan cahaya ungu. Ini juga merupakan teknik mata yang kuat dan kuno. Dia menatapnya cukup lama sebelum berkata, Benar sekali. Mungkinkah Anda berbicara tentang geomaster yang legendaris? Tidak mungkin. Serunya. Bukankah kitab suci di bumi sudah hilang? Bahkan mereka tidak memilikinya. Bagaimana dia bisa memilikinya? 5.460 Penguasa istana Purple Mansion benar-benar terkejut. Istana Purple Mansion mereka memiliki banyak teknik kuno yang hilang. Akan tetapi, banyak juga yang tidak mereka miliki. Misalnya, kitab suci bumi. Itu adalah sesuatu yang selalu mereka inginkan tetapi tidak mereka ketahui. Akan tetapi, mereka tidak menduga hal itu. Kini mereka melihat bayangan kitab suci bumi pada naga ilahi di hadapan mereka. Seorang master bumi muncul di depan mereka, membuat mata orang-orang Purple Mansion menjadi merah menyala. Pada saat yang sama, mereka juga tahu. Dengan kemampuan seorang master bumi, dia seharusnya dapat menghancurkan susunan aula utama. Lin Woody ini benar-benar menakutkan. Tidak hanya dia kuat, tetapi orang-orang di sekitarnya juga sangat luar biasa. Beberapa hari kemudian, naga merah sudah mengatur susunannya. Dia berkata, berdirilah di medan yang berbeda. Selanjutnya, ketika aku mengatakan untuk melakukannya. Anda akan melakukannya sesuai perintah. Meskipun orang-orang dari klan kaisar tidak senang diperintah oleh naga ilahi, mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Mereka juga dapat melihat bahwa keterampilan formasi pihak lain sangat tinggi. Bahkan mencapai tingkat yang tak terduga, membuat para tetua klan kaisar merasa seperti makhluk surgawi. Mereka berjalan ke posisi yang berbeda. Kemudian, naga merah mulai memerintah orang-orang ini. Pemecahan susunan dimulai. Lalu, perlahan-lahan terbuka. Hebat, itu sukses. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Masyarakat persatuan ilahi pun turut gembira. Lin Suan juga mengangguk, seperti yang diharapkan dari Rusilong. Dia memang kuat, tidak perlu dikatakan lagi tentang keterampilan arahnya. Ayo, semua orang tidak sabar untuk masuk. Namun, setelah masuk, mereka semua tercengang. Mereka merasakan tekanan yang bagaikan gunung kuno yang menekan mereka. Tekanan ini membuat mereka merasa putus asa. Bagaimana bisa begitu dahsyat? Sekarang, kegembiraan mereka telah sirna. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan susunan itu dan mengambil harta karun di dalamnya. Namun, sekarang, apakah mereka dapat bergerak atau tidak adalah masalah lain? Tetua, mengapa kita tidak kembali saja? Beberapa jenius muda hampir menangis. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua pun memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Cepat, lihat apa yang ada di sana. Pakar dari klan kembaran takdir menunjuk ke atas aula utama, suaranya bergetar. Yang lain juga mendongak. Sesaat kemudian, kulit kepala mereka mati rasa. Karena di atas aula utama, ada seekor naga yang sedang berputar-putar. Kepala naga itu menunduk, tatapannya yang tanpa ampun menyelimuti mereka. Aula tertinggi terpancar dari tubuh naga. Itu terlalu kuat. Itu adalah ahli lain dari ras naga. Jelas, ini adalah penjaga aula kedua. Bai Susudan yang lainnya juga terkejut. Jika aula pertama memiliki naga petir nirvana, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya naga mana yang akan berada di aula kedua. Orang-orang di dinasti 10.000 naga juga terkejut. Alis longmu bertautan erat. Aula ini membuat rambutnya berdiri tegak. Dia mendesah. Meskipun kekuatannya kuat dan telah melampaui Saint Plain, itu masih belum cukup. Namun, identitasnya terlalu istimewa. Dia juga seorang penjaga makam, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Jika dia bergerak, dia akan melawan keinginan kaisar naga. Tubuh dan jiwa mereka akan hancur, dan mereka tidak akan memasuki siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya. Di satu sisi, dia berharap bisa mendapatkan sejumlah harta karun, tetapi di sisi lain, dia juga berharap para penjaga ini bisa menangkap Lin Suan dan yang lainnya sekaligus. Tuan Longmu, dari mana klan naga ini berasal? Longmu dari dinasti 10.000 naga juga bertanya. Sebagai keturunan kaisar naga, mereka juga sangat cemberut saat ini. Mereka bisa menyerang, tetapi ada terlalu banyak ras kaisar di sekitar mereka. Mereka tidak punya keuntungan. Hanya ada satu orang dari dinasti 10.000 naga yang dapat memiliki keuntungan di sini, dan itu adalah pangeran naga. Namun, pangeran naga telah meninggal. Saat Longmu berbicara, dia merasakan sedikit aura dari surga. Ini pasti naga biru. Naga biru, Zantian. Pada saat itu, terdengar suara keras. Suara itu berasal dari naga besar di atas. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Itu memang naga biru. Adapun nama Zantian, itu bagaikan guntur di telinga mereka. Orang-orang dari ras naga ini semua pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Bahkan naga merah berseru kaget. Itu benar-benar dia. Lin Suan bertanya, siapakah orang ini? Apakah dia sangat kuat? Dia pernah melihat ras naga azure sebelumnya di Starfield kedua. Ras naga biru bahkan tidak memasuki bintang kaisar terkubur. Lin Suan merasa bahwa mereka seharusnya tidak menjadi ras naga teratas. Naga merah menggelengkan kepalanya. Itu bukan kereta seperti itu. Namun, naga biru Zantian adalah makhluk yang sangat menakutkan saat itu. Apakah Anda masih ingat tanduk naga azure? Itu diciptakan oleh salah satu tanduk naganya. Itu bisa memerintah sekelompok naga. Pada suatu masa di ras naga, dia adalah eksistensi yang unggul. Dia adalah raja ras naga. Namun, dia kemudian menghilang. Baru pada saat itulah ras naga biru perlahan-lahan menurun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi ke dunia lain. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Raja ras naga. Ini terjadi di era di mana kaisar naga tidak muncul. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya naga biru Zantian. Pada saat yang sama, hal ini mengejutkan Lin Suan. Kaisar naga bahkan lebih menakutkan. Dia bahkan membawa ahli daun naga untuk menjadi penjaga makam. Seberapa mengerikankah raja naga yang sebenarnya? Dia tidak berani membayangkan. Penguasa laut naga juga terkejut. Naga biru, darah naga biru milik Zantian, naga biru yang legendaris, sangat mengerikan. Itu adalah harta yang tak tertandingi. Dia bertanya-tanya apakah ini harta karun aola kedua. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Mata makhluk ras kaisar itu bersinar terang. Layak menjadi makam kaisar naga. Aola pertama adalah danau guntur milik naga guntur pemusnahan. Adapun aola kedua, berisi darah naga azure dragon santian. Orang-orang di sekitarnya menjadi bersemangat. Danau guntur itu memiliki dau guntur yang agung, yang membawa serta kekuatan penghancur. Adapun darah naga azure, itu adalah tekanan yang tak tertandingi. Misalnya, saat ini, makhluk-makhluk kuat ini berdiri di sini dan merasakan tekanan gunung kuno. Itu adalah darah naga azure. Jika bisa disedot keluar, mereka akan merasakan tekanan yang sama pada tubuh mereka. Bahkan, mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Aura itu saja sudah cukup untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, serta mengubah banyak orang menjadi abu. Setelah Lin Suan menerima berita ini, dia menyipitkan matanya. Darah naga biru memang merupakan hal yang baik. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kekuatan yang tak tertandingi. Lalu, dimanakah darah naga azure? Semua orang bingung. Seorang tetua dari Raskun Peng berkata, legenda mengatakan bahwa naga biru zantian memiliki dua tanduk naga. Tanduk itu sangat mengerikan. Salah satunya patah dan disempurnakan menjadi tanduk naga biru. Ia dapat memimpin sekelompok naga. Satu lagi masih terpelihara hingga hari ini. Kemungkinan besar, disinilah darah naga biru berada. Mendengar ini, semua orang mengangkat kepala. Mereka menahan tekanan yang sangat besar dan mendongak. Memang, ada satu tanduk di tubuh naga raksasa di atas. Tanduk itu sangat kuno. Ada pola-pola misterius di atasnya, melepaskan aura yang tak tertandingi. Tekanan yang kuat sekali. Sepertinya itu adalah tempat darah naga biru berada. Dilihat dari penampilannya, mendapatkan tanduk naga azure akan memungkinkan seseorang memperoleh darah naga azure. Banyak sekali orang yang gembira. L decent km lahirnya. L eti 그 tempat itu kasiisz. L km pengamaran. Darah年 será kendi atas hati yang tertawa. Tapi kanannya Europea laksasa comora, dilihatkan dirhatkan untuk odak dan consomm mutan do čas dan muda raksasa. Ada setempat yang dari cui belamik aku. Terima kasih.